Intro Bertempat di gedung kesenian Balikpapan, DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menggelar vaksinasi untuk yang ke-6 kalinya dengan jumlah 2.000 vaksin jenis Pfizer. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Balikpapan, Rahmat Mas'ud, Perwakilan Ketua DPD PDIP Provinsi Kalimantan Timur, Edi Sunardi, Ketua DPC PDIP Balikpapan, Budiono, Sekretaris DPC PDIP Balikpapan, Suwanto, dan Bendahara DPC PDIP Balikpapan, Muhammad Najib. Ketua DPC PDIP Balikpapan, Budiono, mengungkapkan bahwa demi berjuang menaikkan angka persentase vaksin warga Balikpapan di Kalimantan, PDIP memberikan upaya dengan memberikan sekitar 11.000 vaksinasi di sejumlah tempat. Tentunya ini adalah upaya, upaya kita masyarakat Ketua Balikpapan dan pemerintah Ketua Balikpapan yang hari ini kita sudah melihat bahwasannya cakupan vaksin lebih dari 70 persen. Sementara itu, Sekretaris DPC PDIP Balikpapan, Suwanto, optimis dalam target cakupan vaksin ini. Beliau pun mengajak masyarakat untuk segera vaksin, demi terwujudnya herd immunity dan menjadikan balikpapan yang berada di zona hijau. PDIP berjuangan telah melakukan vaksin yang 6 kali, walaupun dari kapan 1 sampai dengan 5 itu adalah menggabungkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang lalu. Jadi hari inilah PDIP berjuangan secara penuh melibatkan konstituen dari warga masyarakat Ketua Balikpapan untuk bisa ikut vaksin secara kematian. Kita terima kasih dari pemerintah Ketua Balikpapan, pemerintah Ketua Balikpapan, pemerintah Kesehatan, pemerintah Ketua Balikpapan yang telah memberikan uang kepada PDIP untuk melaksanakan penggiatan vaksin di Ketua Balikpapan. Demi meningkatkan herd immunity, tenaga nakes dari DKK dan Polres pun dikerahkan menjadi 5 tim, yang terdiri dari 5 orang per timnya. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis, Ainyus, melaporkan.